Go Healthy, Go Healthy, Go Healthy, Go Healthy, Mau Hidup Sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami, untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, Cara Tepat Hidup Sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa. Tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah? Mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan. Namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali. Yaitu, nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan dokter laser atau aku laser sekarang juga. Pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Aditya Herpavi. Dan bagi Anda yang memiliki masalah kesehatan seperti hipertensi, diabetes, kolesterol, asam urat tinggi. Jadi, simak perbincangan kita kali ini. Karena kami akan memberikan solusi cara tepat hidup lebih sehat. Dan tentunya sudah hadir bersama kita di sini. Ada Bapak Andre yang mau cerita riwayat kesehatannya. Sudah meningkat pesat setelah menggunakan teknologi laser. Langsung kita sapa. Pak Andre, apa kabar Pak Andre? Baik. Wah ini, pemirsa kalau melihat penampilan Pak Andre ini. Pemirsa enggak akan percaya kalau saya kasih tahu usianya Pak Andre. Pak Andre, usia sudah berapa? 77 tahun. 77 tahun. Pak, tapi sebelumnya kita sudah menyimak sama-sama tentang dunia terbalik. Menurut Bapak, relate enggak sama kehidupan saat ini? Kalau saya pikir emang kesehatan perlu diperhatikan ya. Seperti saya waktu itu kan juga banyak masalah-masalah. Akhirnya saya berpikir, saya harus ambil decision memutuskan kesehatan lebih penting buat diri saya. Karena saya banyak bekerjaan, harus bantu di keluarga, begitu. Maaf, Bapak masih banyak pekerjaan. Berarti di usia Bapak, 77 tahun, Pak Andre masih aktif bekerja? Masih Pak. Memimpin sebuah perusahaan? Ya, betul. Luar biasa. Dibantu oleh dua anak saya, Edwin dan Edwan. Nah, ini mungsi pada nonton ini di rumah ini. Boleh sahabat Pak, anak atau cucu? Kalau sudah ada cucu silahkan di sahabat Pak Andre. Halo Edwin, Edwan. Ini Pak Pak lagi di wawancara sama Mas Adit. Semoga Edwan, Edwin bisa lihat juga Pak Pak di sini ya. Doain Bapak, selalu sehat. Ya. Pak Andre, telah hadir bersama kita di sini para praktisi kesehatan. Ada Mbak Rita, juga ada Mbak Preti. Apa kabar? Kabar sehat. Kabar baik. Semangat. Mesti dong. Kita mau kenalan lebih lanjut dulu dengan Pak Andre. Melalui video profile berikut ini. Andre Karyadi Meski sudah berusia 77 tahun, hal ini tak menghalanginya untuk bisa produktif. Jika dilihat, tubuhnya juga masih tampak sangat bugar. Sehari-hari, ia masih aktif bekerja sebagai teknisi listrik dan menjaga toko milik mendiang istri tercintanya. Padatnya, aktivitas ini juga menjadi tantangan bagi Andre. Pada awal tahun 2022, setelah istrinya meninggal dunia, Andre sempat mengeluhkan stres dan sering kurang tidur. Saya pernah mengalami tekenan darat tinggi karena datanya 170 dan bawahnya 85. Dalam pikiran saya, mungkin saya waktu itu banyak pikiran setelah istri saya meninggalkan saya, meninggal. Dan terjadilah di situ sehingga saya banyak pikiran, kurang tidur mungkin gitu ya. Jadi sehingga saya, tekanan saya naik seperti itu. Namun, kini ia sudah lebih memperhatikan pola hidupnya. Salah satunya dengan rutin menggunakan teknologi laser. Lantas, seperti apa kisahnya untuk tetap bisa sehat dan produktif di usia 70-an tahun? Mari kita tanyakan langsung. Baik Pak Andre, nanti kita akan kupas lebih lanjut mungkin dengan penjelasan dari praktisi kesehatan kita seputar riwayat kesehatan Pak Andre sendiri nih. Tapi sekarang saya mau ngajak Pak Andre juga pemirsa untuk bermain. Nah, kita akan bermain benar atau salah? Tekanan darah atas lebih penting dari tekanan darah bawah. Jawabannya benar atau salah? Kalau menurut Pak Andre? Kalau menurut saya, kedua-duanya penting ya. Menurut saya seperti itu. Berarti jawabannya benar atau salah Pak? Tidak setuju? Salah. Salah. Kita lock ya? Ya. Memang betul ketika kita melakukan hasil pemeriksaan tekanan darah, kita lihat ada dua angka di sana. Ada tekanan darah atas, ada tekanan darah bawah. Dua-duanya sama-sama penting. Dua-duanya memberikan makna tersendiri. Dan ketika salah satu atau keduanya tinggi, harus waspada. Karena salah satu saja yang tinggi atau keduanya tinggi juga dapat memicu terjadinya komplikasi. Tetapi di sini saya ingin menjelaskan lebih lanjut mengenai arti dari tekanan darah Anda ketika dilakukan pemeriksaan. Kita sama-sama lihat ya. Jadi ketika kita cek tensi, nantinya akan keluar tekanan darah sistolik atau tekanan darah atas adalah tekanan darah saat jantung memompakan darah ke seluruh tubuh. Kalau semakin tinggi angkanya, maka beban kerja jantung ini berlebihan. Nanti capek. Tekanan darah diastolik atau tekanan darah bawah adalah tekanan saat jantung beristirahat di antara denyut jantung. Kan jantung kita bunyinya lep-dep, lep-dep, lep-dep. Di antara lep-dep itu, jantung kita itu istirahat pemirsa. Salah satu atau keduanya ketika tinggi, maka sama-sama berbahaya. Oleh sebab itu, lakukan pemeriksaan tekanan darah secara rutin. Dan ketika salah satu atau keduanya sama-sama tinggi, maka harus cari upaya segera untuk mengendalikan tekanan darah. Jadi pemirsa, tekanan darah atas lebih penting dari tekanan darah bawah. Jawabannya adalah... Salah. Nah, cukup jelas juga ya Pak Andre ya. Jelas. Baik, kita lanjut lagi pemirsa ngobrol-ngobrol sama Pak Andre. Bapak sudah menggunakan teknologi laser ini berarti sudah berapa lama Pak Andre? Saya beli itu kalau nggak salah tahun 2022 ya. Dua tahun sudah ya? Ya, dua tahun sudah. Nah, yang saya rasakan saya tidurnya saya bisa enak. Dulu kan saya banyak pikiran kali ya. Nah, kemudian saya juga tensi selalu saya tes di rumah. Nah, normal-normal saja membaik gitu kan. Ada di angka berapa Pak? 122. Wow, dari 1.70 sebelumnya ya. Sekarang 120. Per berapa Pak? Per 68, bagus. Per 70 gitu kan. Jadi setiap pagi saya bangun tidur, kalau lagi ingat saya tes, saya lihat, oh bagus. Oh rutin, bagus. Iya, bagus Pak. Jadi hasilnya juga senang gitu kan, tambah semangat gitu. Iya, iya, iya. Makin bagus tensinya, makin semangat lagi ya Pak ya. Iya, berarti saya sehat gitu aja. Terakhir periksa lab kapan Pak? Saya udah setahun ya. Setahun yang lalu. Setahun yang lalu hasilnya bagaimana Pak? Itu kan satu tahun yang lalu berarti sudah menggunakan laser selama satu tahun ya kurang lebih ya. Iya. Hasil labnya bagaimana Pak? Kolesterol saya 148. Bagus. Kolesterol apa tuh Pak? Total ya. Total ya. Bagus Pak. Kalau LDL-nya itu 70, lebih ya 78. Bagus ya. Bagus, oke. Ada lagi HDL ya, itu 40. 50 atau 40? 40, 50-an lagi. Oke, 50-an ke atas. 57 ya kalau nggak salah ya. 57 bagus. Lalu Pak, kalau hasil pemeriksaan yang lain, asam urat, gula darah? Asam urat 4,8 ya. Bagus. Gula darah? Ya itu, saya lupa ya. Lupa ya Pak ya, tapi gak ada bintangnya kan Pak? Gara bintangnya kan Pak? Gak ada. Saya tanya-tanya, oh ini bagus enggak, Pak. Gak apa-apa. Jadi kesimpulannya, tekanan darahnya sudah turun ke arah yang normal, ya kan? Lalu hasil laboratorium yang lain pun menunjukkan angka normal. Di usia 77 tahun, Pak. Teknologi laser yang digunakan oleh Pak Andri digunakan di pergelangan tangan kiri. Nah, di situ banyak terdapat pembuluh darah besar ya. Di mana di situ darah mengalir ke seluruh tubuh ya. Nah, kalau kita lihat dengan adanya stimulasi dari laser merah, kuning, dan biru, kemudian masuk melalui lapisan epidermis kulit kita yang terluar, ke dermis, hipodermis, dan sampai ke pembuluh darah. Di situ, teknologi laser ini akan menstimulasi pembuluh darah menghasilkan nitrit oksai. Nitrit oksai secara alami akan diproduksi oleh dinding pembuluh darah pemirsa. Tapi ketika usia makin tua, produksinya makin rendah. Nah, itu yang kemudian membuat tekanan darah seseorang cenderung meningkat ketika usia tua. Dengan penggunaan tenaga laser, kita lihat nitrit oksai itu meningkat. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pembuluh darah menjadi lebih lentur. Kemudian pembuluh darah menjadi lebih lebar. Kita menyebutnya sebagai fasodilatasi. Nah, ketika terjadi pelebaran pembuluh darah, tentu sirkulasi darah akan menjadi lancar. Nah, pemirsa, penting sekali kita mengontrol tekanan darah ya. Karena tekanan darah itu bentuk kekuatan darah mengalir. Makin tinggi angkanya, tentu makin berbahaya. Nah, Pak Andri sudah membuktikan penggunaan teknologi laser yang rutin mampu membantu Pak Andri mengontrol tekanan darah. Jadi pemirsa yang memiliki tekanan darah tinggi juga seperti Pak Andri, ayo kita gunakan teknologi laser untuk mendapatkan stimulasi produksi nitrit oksai, menjaga keelastisitasan pembuluh darah dan sirkulasi darah. Teknologi laser sebenarnya sudah banyak dimanfaatkan di dunia medis. Dulu digunakan dengan intensitas tinggi dalam proses pembedahan. Ada intensitas sedang untuk perawatan kulit wajah. Nah, yang kali ini kita bahas dan sudah digunakan oleh Pak Andri adalah teknologi laser dengan intensitas rendah. Nantinya ketika Anda gunakan pada pergelangan tahan kiri, akan menyasar dua target utama. Tadi, Mbak Rita sudah masuk dari sisi darah dan pembuluh darah. Target yang kedua adalah titik-titik akupuntur. Kita sama-sama lihat, memang kenapa sih dengan pergelangan tahan kiri kita? Karena di sana ada titik akupuntur yang bermanfaat untuk kerja jantung. Ada HT4, 5, 6, 7, ini merupakan singkatan dari kata heart, yang artinya jantung itu sendiri. Nantinya pompa jantung Anda menjadi lebih efisien. Lalu ada PC6 dan PC7, itu adalah singkatan dari kata perikardium, yang artinya sekitar jantung itu sendiri. Lalu ada LU7, 8, dan 9, itu bermanfaat untuk menjaga kesehatan paru-paru. Oleh sebab itu, untuk Anda, pemirsa, dimanapun Anda berada, ingat bahwa saat ini komplikasi seperti serangan jantung maupun serangan struk tidaklah hanya terjadi pada lansia. Jaman sekarang, ada pergeseran pola di mana komplikasi terjadi justru pada kalangan usia produktif. Padahal, kalau lagi usia produktif, pastinya pengennya berproduktif sekali. Oleh sebab itu, untuk Anda, pemirsa di rumah, ayo segera gunakan teknologi laser seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Andri. Ayo, pemirsa, sekarang juga gunakan dokter laser atau akulaser dari GoGo Mall, karena alat kesehatan ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Kembali saya jelaskan spesifikasinya ya. Jadi ada 14 titik sinar terapi, terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Penggunaan rutin dokter laser bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, harapannya tercegah dari komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan juga lainnya. Dan untuk memastikan layanan yang terbaik dan maksimal kepada semua konsumen, dokter laser atau akulaser hanya tersedia melalui call center, website resmi, official marketplace, showroom resmi di alam sutra. Karena apa pemirsa? Karena GoGo Mall tidak pernah melakukan cara penawaran melalui counter-counter di mall ataupun kunjungan langsung ke konsumen. Jika pemirsa mendapatkan dokter laser atau akulaser dari GoGo Mall, mendapatkan layanan konsultasi gizi, konsultasi kesehatan, dan webinar dengan praktisi kesehatan. Anda juga berkesempatan gabung dalam komunitas GoHealthy. Garansi spare part tidak hanya 6 bulan, tapi 1 tahun. Biaya servis gratis. Anda akan dibantu dengan tim call center dan teknisi yang sangat berpengalaman. Semua yang saya informasikan tadi hanya Anda dapatkan di GoGo Mall, tidak ada di tempat lain. Jadi pastikan Anda mendapatkan produk dokter laser atau akulaser yang asli ya pemirsa, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi hanya di GoGo Mall. Ayo, atasi masalahnya, cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo, atas masalahnya, cegah komplikasinya sekarang juga. Atau hidup dengan keterbatasan. Pilih hidup dengan keceriaan. Atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang. Atau hanya menghabiskan waktu diranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Akulaser. Ayo saksikan dan ikuti kami. Untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go healthy. Ayo pemirsa, kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi sama Pak Andre. Pak Andre di usia Bapak ini pasti sering menghadiri acara bersama teman-teman lama ya. Yang seumuran maksudnya ya. Reuni atau apapun itu. Ini pasti ngobrolinya gak jauh-jauh soal kesehatan. Bener gak Pak Andre? Betul, betul. Kalau dari teman-teman tuh melihat kondisi kesehatan Bapak yang kelihatan fit, selalu prima, mereka suka cerita gak? Mereka punya masalah atau kondisi kesehatan tertentu? Ya, ada mereka juga tanya. Loh, kamu kok bisa kayak gitu makannya apa sih? Tiap hari apa yang dikerjain gitu. Banyak teman-teman juga yang muda juga tanya. Kamu berapa Pak Andre? Saya sekian. Gak percaya dia akan, ah bohong loh. Ada yang seperti itu, nanya-nanya. Saya bilang, saya kalau pagi itu makannya buah. Minumnya air putih, saya gak minum lagi itu yang warna-warna gitu. Nah, saya terus naik sepeda kalau pagi gitu. Udah happy-happy sama anak cucu. Kalau hari Minggu kita keluar jalan gitu aja. Jadi supaya hidupnya sehat. Gak usah mikir macam-macam deh. Nah, saya gunakan teknologi laser ini. Sampai sekarang, yang saya rasakan adalah badan saya sehat. Saya tetap bisa melaksanakan tugas-tugas saya sebagai orang tua. Yang memegang perusahaan saya sendiri. Kemudian juga tensi setiap pagi saya bangun. Pas sempat saya ukur, ternyata tensi saya bagus 120, 122. Kurang lebih sekitar gitu. Di bawahnya hanya 68, 70. Seperti itu. Jadi saya sarankan, teman-teman bisa, ayolah kita sehat. Kita bisa tetap kumpul, bisa ngopi-ngopi juga bareng. Terima kasih ajakan untuk bisa hidup lebih sehatnya dari Pak Andre ya. Untuk pemirsa dan juga teman-temannya Pak Andre tadi. Nah, sekarang kita mau kasih tips nih. Berhubungan sama pemirsa atau sama Pak Andre juga kah? Taukah Anda diet yang baik pada pasien hipertensi? Silakan, kita tanyakan langsung sama ahlinya. Oke, baik. Ini untuk Pak Andre, juga untuk teman-teman dan pemirsa yang memang memiliki tekanan darah tinggi atau punya potensi untuk tekanan darah tinggi. Atau juga sudah pra-hipertensi. Yuk ikuti tip berikut ini. Ini ada piramida yang kita sebut sebagai piramida diet DAS. Diet DAS itu adalah diet untuk stop hipertensi. Nah, piramida ini menggambarkan paling bawah ukuran besar itu harus paling banyak dikonsumsi. Sedangkan yang ukuran kecil di atas paling sedikit. Yuk kita lihat satu per satu mulai dari ukuran yang besar. Ukuran besar pertama yang dikonsumsi lebih banyak dalam keseharian untuk mencegah hipertensi adalah buah dan sayur. Itu harus diasup 6-10 saji per hari ya. Kenapa demikian? Karena pada sodan buah itu ada kalium yang bisa mendioretik natrium yang pada umumnya kalau natrium tinggi dalam darah kita itu bisa meningkatkan tekanan darah. Dan pada sodan buah itu ada nitrit okside yang bisa membuat pembuluh darah menjadi fasodilatasi atau melebar dan menjadi elastis. Nah, yang kedua adalah biji-bijian. Nah, biji-bijian ini 7-8 sajian per hari jadi tidak hanya nasi putih tapi ada biji-bijian lain yang bisa dikonsumsi untuk menambah makanan pokoknya. Nah, kemudian urutan berikutnya adalah daging tanpa lemak, ikan dan unggas itu bisa saja tidak dikonsumsi tidak apa-apa tapi kalau dikonsumsi hanya boleh 2 sajian per hari. Susu harus yang rendah lemak, olahannya rendah lemak juga itu 2-3 sajian per hari. Nah, kemudian pemirsa minyak nih, batasi 2-3 sajian per hari saja dan pilih minyak tidak jenuh. Lalu jangan lupa kacang-kacangan di asup, bisa kacang hijau, bisa kacang merah, minimal 1 porsi per hari dan batasilah makanan minuman manis. Kurang dari 5 porsi per minggu, bukan per hari ya, per minggu. Jadi ada kalanya dalam 1 hari kita tidak mengkonsumsi. Tapi tentunya ketika semua sudah kita asup, zat-zat baik ini sudah masuk, tentu zat itu perlu disampaikan ke darah, perlu diedarkan. Nah, teknologi laser kalau digunakan secara rutin, dia bisa meningkatkan distribusi zat gizi di seluruh tubuh kita dan juga bisa mengoptimalkan produksi nitrit oksad. Jadi pemirsa lakukan diet das ini dan kemudian sempurnakan dengan menggunakan teknologi laser secara rutin. Kalau tadi kan teknologi laser sudah digunakan selama sekian tahun, kalau intranasalnya digunakan juga nggak? Saya yang untuk di hidung itu intranasal, sejak saya beli memang saya simpen, saya yang taruh di boknya itu. Kenapa? Saya juga nggak jelas waktu itu, saya pikir saya cuma perlu tensi saya paling tinggi, saya pikir nggak ngaruh ke sini gitu. Pertanyaannya kan kenapa kita sebaiknya juga menggunakan teknologi intranasal dikombain dengan teknologi laser. Penasaran kan? Coba dijawab sama praktisi kesehatan kita. Silahkan Mbak Preti. Ada penjelasannya kenapa digunakan pada rongga hidung, kita sama-sama saksikan. Jadi, pembulu darah di hidung kita itu merupakan pintu menuju pembulu darah ke area otak. Sehingga ketika Anda menggunakan intranasal secara rutin, nantinya zat nitric oxide yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Rita, ini akan diproduksi lebih optimal dan dihantarkan secara langsung ke organ otak. Pertama, dia membuka pembulu darah sehingga aliran darah menjadi lebih lancar ke organ otak. Manfaatnya apa? Pertama, mencegah terjadinya serangan stroke. Lalu yang kedua adalah mencegah terjadinya kepikunan atau demensia. Ini penting nih Pak untuk Bapak, agar fungsi memori, fungsi daya pikirnya tetap terjaga dengan baik. Lalu bisa mencegah terjadinya vertigo berulang, migren, sinusitis. Bisa digunakan juga dalam tahap pengobatan, khususnya untuk Anda yang mungkin sering merasakan sakit kepala, bisa membantu. Karena aliran darah yang lebih baik otomatis akan membuat rasa nyeri menjadi berkurang. Lalu yang ketiga adalah sebagai tahap proses pemulihan, khususnya untuk pasien-pasien paska stroke. Kita tahu bahwa aliran darah ini memegang kunci yang penting dalam proses pemulihan. Darah ini memiliki tugas pemirsa. Tugasnya adalah mengantarkan zat gizi dan oksigen. Jadi pastikan Anda memiliki aliran darah yang baik. Salah satu caranya adalah menggunakan teknologi laser sekarang juga. Ya, nah pemirsa teknologi laser juga bermanfaat untuk meningkatkan produksi hormon yang bertugas untuk memaksimalkan energi kita dan juga untuk kita bisa istirahat dengan baik. Nah mari kita lihat bagaimana teknologi laser mengoptimalkan hormon tersebut. Ketika digunakan pagi atau siang hari, maka teknologi laser itu akan menstimulasi otak mengeluarkan hormon serotonin. Dikatakan ini hormon produktif. Karena dengan adanya hormon ini dalam tubuh kita, kita bisa bekerja lebih baik, kita bisa punya tenaga lebih banyak. Nah kemudian ketika kita gunakan di sore atau malam hari, maka yang distimulasi dalam tubuh kita sesuai dengan jam sirkadian itu adalah melatonin. Nah melatonin ini juga terkadang pada peningkatan usia dia diproduksi rendah. Makanya banyak orang tua yang mengeluh, sulit untuk tidur begitu ya. Sulit untuk tidur atau kemudian tidak bisa deep sleep. Nah dengan kehadiran melatonin yang distimulasi oleh teknologi laser, maka melatonin itu akan membuat tubuh kita lebih mudah relaksasi dan lebih bisa mendapatkan tidur yang dalam. Dan tentunya kalau tidur kita nyenyak, tidurnya itu bisa baik untuk proses recovery seluruh pembuluh darah kita, maka tekanan darah akan menjadi terkendali. Nah tunggu apa lagi pemirsa untuk mendapatkan energi aktif sepanjang hari, mendapatkan tidur yang nyenyak dan pengendalian tekanan darah serta metabolik lainnya, maka lakukan gaya hidup sehat dan gunakan teknologi laser secara rutin dan teratur pagi atau siang dan sore atau malam. Di dalam tubuh kita itu ada dapur-dapur energi, tugasnya adalah untuk memproduksi energi. Kalau kita berbicara dapur, berarti dia masak nih. Yang dimasak itu apa sih? Ada gula dan kolesterol. Sekarang seiring dengan meningkatnya usia, dapur ini jadi lebih lambat kerjanya. Makanya akhirnya gulanya nggak bisa dimasak, dia numpuk di dalam pembuluh darah, mengakibatkan terjadi diabetes. Kolesterol yang nggak bisa dimasak, dia numpuk juga, nanti bisa bikin kolesterol tinggi. Sekarang yang dilakukan oleh teknologi laser, dia mengubah kerja dari si dapur tersebut. Yang tadinya lambat menjadi lebih cepat, yang tadi apinya pelan jadi lebih kuat. Akhirnya energi yang dihasilkan akan meningkat, karena dapurnya menjadi lebih aktif. Tetapi di saat bersamaan, bahan masakan yang digunakan akan lebih banyak yang terpakai. Si gula dan kolesterol yang tadinya numpuk di dalam pembuluh darah akan secara bertahap diubah. Energinya meningkat, bisa digunakan untuk olahraga, bisa digunakan untuk beraktifitas. Tetapi di saat bersamaan, kadar gula darah dan kolesterol menjadi lebih terkendali. Dan penggunaan teknologi laser secara rutin dapat membantu Anda, temannya Pak Andre maupun pemirsa di luar sana, agar kadar gula darahnya menjadi lebih stabil, agar kadar kolesterol menjadi lebih stabil. Harapannya apa sih? Harapannya agar kita bisa menua dengan sehat. Dan saya juga mau mengajak pemirsa di rumah untuk menggunakan dokter laser atau akulaser dari GoGo Mall. Ini sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Penggunaan rutin dokter laser sehari 2 kali dengan durasi 15 hingga 60 menit dapat bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat, dan harapannya tercegah dari komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan juga lainnya. Karena produk akulaser yang saya pakai ini adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggunakan teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat yang sudah dipatenkan di Indonesia. Dan untuk memastikan layanan yang terbaik dan maksimal kepada semua konsumen, dokter laser atau akulaser hanya tersedia melalui call center, website resmi, official marketplace, dan juga showroom resmi di Alam Sutra. Karena apa? GoGo Mall tidak pernah melakukan cara penawaran pada counter-counter di mall ataupun kunjungan langsung ke konsumen. Jadi pastikan ya pemirsa, Anda mendapatkan dokter laser atau akulaser yang asli, yang berkualitas, yang bermanfaat, dan bergaransi hanya di GoGo Mall. Segera take action, atasi masalah kesehatan, dan cegah komplikasinya sekarang juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih telah menonton!